Intro Tapi dalam kenyataannya kita bicara tentang pertahanan di sisi lain Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil Dalam beberapa tahun terakhir ini Lebih dari 160 ribu orang meninggal Bukan karena serangan militer Tapi karena serangan virus Saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat Kita akan dihormati Kita akan menjaga kepentingan nasional kita Ketika kita bicara tentang pertahanan Maka keamanan dan tumpang tindih Maka keamanan wilayahnya ada di kepolisian Saya mengapresiasi Umpama dalam konteks terorisme 2023 relatif tidak ada HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack Lebih 800 juta cyber attack Ternyata Indonesia sekarang hutang luar negeri kita Sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik Bruto kita Salah satu terendah di dunia Jadi Masih kita sekitar Berada di sekitar 40% Sedangkan banyak negara jauh di atas kita Terima kasih telah menonton!